Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesen kita, Oma Genta Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua Kembali lagi kita akan mereview masih seputar renovasi rumah subsidi Untuk rumah subsidi yang akan kita review kali ini mempunyai ukuran 30x60 Itu untuk ukuran di awal ya teman-teman Nah disini sudah dilakukan renovasi untuk area teras dan juga untuk area dapur Jadi banyak sekali inspirasi dari renovasi rumah ini Tonton video ini sampai selesai Kita mulai untuk reviewnya dari area teras atau fasad bagian depan ya teman-teman Disini untuk area kanopi dan juga pagar sudah dibuatkan Nah disini yang menarik untuk area kanopinya menggunakan atap alderon Sedangkan untuk rangkanya menggunakan bajaringan teman-teman Sedangkan untuk area fasad bagian depannya Disini tampak untuk pagarnya menggunakan pagar roster Dikombinasikan dengan pagar tembok Dan juga untuk area depan ditambahkan dengan pot tanaman Untuk roster yang digunakan juga sangat bagus Dan juga modelnya ini juga bisa ditiru juga untuk teman-teman semua Ini untuk ukurannya ya teman-teman Untuk tingginya 3 meter Sedangkan untuk lebar dari pagar tembok atau rosternya ini 2,6 meter Sedangkan untuk tingginya kurang lebih sekitar 2 meter Untuk finishnya sendiri disini full menggunakan warna putih Dikombinasikan sedikit dengan warna abu di area diding depan Sekarang kita beralih ke area pagar besi Untuk area pagar besi sendiri disini ukurannya kurang lebih sekitar 3,4 Disini untuk pagar besinya menggunakan bahan besi galvanis Dikombinasikan dengan porafet dan juga plat besi di area bawah Nah disini untuk pagar besinya sendiri buka tutupnya Ini dengan dilipat ya teman-teman Jadi dengan dilipat seperti ini nanti tidak akan digeser ke area pagar tembok Karena di area pagar tembok disini ada pot tanamannya Namun dengan ukuran 3,4 ini nanti sudah cukup untuk keluar masuk kendaraan Baik roda 4 ataupun roda 2 Untuk finishingnya menggunakan warna putih full di area pagar besinya Ini untuk penambakan di malam hari Untuk pencahayaannya tidak lupa di area topi-topi atas Pintu gerbang disini juga ditambahkan dengan lampu downlight Dan juga ada tambahan nomor rumah dengan warna hitam dok Mempercantik atau menjadikan rumah ini tampak lebih elegan Sedangkan untuk area karpot disini ditambahkan dengan keramik Dengan ukuran 50x50 yang dikombinasikan dengan warna abu-abu Ini untuk penampakan dari dalam baik untuk pagar besi dan juga pagar roasternya Sangat bagus antara pagar besi dan juga pagar roaster Ini sangat menyambung ya teman-teman Untuk model anyaman di area pagar besi nyambung dengan model roasternya Sedangkan untuk area dinding samping disini ditambahkan tali air Yang mempercantik untuk area fasat depan rumah ini Untuk area teras disini dibikin lebih tinggi dibandingkan dengan area karpot Ini kegunaannya biar nanti kotoran dari roda mobil ataupun motor Itu tidak masuk ke area teras depan Untuk area teras disini juga ditambahkan tempat duduk permanen Yang mana nantinya di area teras ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu semi outdoor Dan untuk area dalam bisa disinisikan sebagai ruang keluarga Untuk pencahayaan di malam hari ini juga sangat bagus Tidak lupa di area teras juga ditambahkan keran air di area tengah Pilar tengah Sedangkan untuk area bawah daripada korsi permanen disini ditambahkan dengan lacinya Untuk penambahan laci seperti ini juga sangat multifungsi ya teman-teman Nanti bisa difungsikan sebagai tempat dudang ataupun tempat sepatu Untuk area diding samping disini dikasih ornamen Yang mana menjadikan area teras ini tampak lebih estetik dan juga lebih elegan tentunya Tidak lupa di area belakang tempat duduk disini juga ditambahkan pot tanaman Untuk pot tanamannya disini di area samping ya teman-teman Jadi untuk area depan ini dipaskan dengan area pagar roster Jadi tidak makan tempat Untuk lantainya disini lantai teras Menggunakan keramik dengan ukuran 60x60 dengan motif terasur Ini untuk penampakan dari dalam untuk rosternya Untuk rosternya sendiri sekedar informasi ini menggunakan roster dua muka Jadi dari depan dan juga dari belakang ini tampak sangat estetik tentunya Biasanya yang satu muka itu untuk area belakangnya cuma flat teman-teman Namun kalau roster seperti ini Ini depan dan belakang ini bertekstur Ini bisa juga jadikan referensi untuk teman-teman semua yang ingin melakukan renovasi Ataupun membuat pagar roster untuk rumah Sekarang kita coba masuk ke area ruang tamu dalam Untuk area ruang tamu disini tampak sudah dilakukan beberapa renovasi Dan juga dekorasi interior Untuk langit-langitnya disini juga sudah menggunakan plafon Gibson yang dibikin drop selling tentunya Dan juga penambahan beberapa lampu baik lampu downlight ataupun lampu gantung di area tengah Untuk finishing dinding disini menggunakan warna putih Sedangkan untuk lantainya disini sudah ditambahkan dengan lantai vinyl Untuk lantai vinylnya disini dengan motif kayu teman-teman Untuk full returnya juga sudah ditambahkan beberapa Baik untuk meja dan juga kursi yang ditambahkan selaras dengan Nuansa ataupun warna dari dinding dan juga lantai rumah ini Walaupun ini rumah subsidi Kalau misalnya direnovasi seperti ini atau didekorasi ulang seperti ini Menjadikan rumah ini tampak lebih mewah dan juga lebih estetik tentunya Tidak lupa di area dinding juga ditambahkan wall molding ya teman-teman Menjadikan area ruang tamu ini tampak lebih mewah dan juga lebih megah Untuk teman-teman semua yang ingin melakukan renovasi seperti ini Misalnya masih ragu apakah rumah subsidi boleh direnovasi seperti ini Itu boleh teman-teman Jadi tidak ada aturan yang mempermasalahkan renovasi seperti rumah ini Untuk area dalam sendiri disini Untuk finishingnya menggunakan warna putih Dikombinasikan dengan warna krem teman-teman Yang menarik dari rumah ini Untuk area dalam ini dibikin open space Yang ini untuk area ruang tamu dan juga ruang dapur Atau area dapur disini dibikin menyatu Yang mana disini disekat atau dipisahkan dengan meja minibar Untuk meja minibar disini posisinya tepat berada di area dinding belakang Namun disini untuk dinding belakangnya digumpur atau dibobok ya teman-teman Jadi dialih fungsikan sebagai meja minibar Ini sangat inspiratif dan juga bisa dicontoh untuk teman-teman semua Yang mana disini untuk meja dapurnya ini dibikin letter U Jadi untuk meja dapurnya disini bisa kanan, kiri dan juga area depan Untuk meja dapurnya disini menggunakan keramik atau granit Dengan ukuran 60x60 Sedangkan untuk dindingnya disini juga menggunakan granit Dengan ukuran 60x30 Tidak lupa ditambahkan lampu gantung di atas meja minibar Untuk finishing dari area dapur disini menggunakan warna putih Full sama dengan area tengah dan juga area teras tadi teman-teman Disini yang menarik dikombinasikan dengan kompor tanam Dengan warna hitam doff dan juga tidak lupa sing atau wastafel dapur Dengan warna hitam doff juga Perpaduan ini menjadikan area dapur tampak lebih elegan dan juga lebih bersih Dengan dibuat seperti ini menjadikan rumah ini tampak lebih mewah Lebih minimalis dan juga lebih elegan Sekarang kita coba masuk ke area kamar Untuk kamar tidur utama disini ukurannya kurang lebih sekitar 2,7x2,7 Jadi kurang dari 3 meter ya teman-teman Namun tampak luas dan juga lampak lega Untuk finishingnya sama disini dengan warna putih Dikombinasikan dengan warna natural kayu Disini juga sudah ditambahkan beberapa ambalan dan juga TV Untuk area kamar tidur Untuk kamar tidur kedua pun ukurannya hampir sama Jadi tidak ada perubahan untuk ukuran kamarnya Untuk finishingnya juga sama Untuk temanya sama Menggunakan warna putih dan juga warna natural kayu Untuk dekorasi kamar tidur seperti ini juga sangat inspiratif Dan juga bisa dicontoh untuk teman-teman semua Khususnya pemilik rumah subsidi Sekarang kita menuju ke area kamar mandi Untuk area kamar mandi disini ukurannya kurang lebih sekitar 1,5x1,5 meter Walaupun ukurannya cuma 1,5 namun ini sudah cukup untuk ukuran rumah subsidi Di area kamar mandi juga ditambahkan luas tafel, cuci tangan dan juga ada closet duduk dan shower teman-teman Untuk dindingnya disini sama dengan area dapur tadi menggunakan motif marmer warna putih Pemasangan showernya juga sangat bagus Disini dipilih warna hitam Tidak lupa untuk tempat sabunnya juga ditambahkan di area dinding kamar mandi teman-teman Dengan konsep seperti ini menjadikan kamar mandi minimalis ini tampak lebih mewah dan juga lebih elegan Untuk lantainya ditambahkan dengan batu kali dan juga dengan keramik motif warna abu-abu tua dan juga tentunya bermotif kasar teman-teman Tidak lupa di area dinding disini juga ditambahkan cermin di atas wastafelnya Walaupun ukurannya 1,5 namun disini ada wastafelnya teman-teman yang lebih menjadikan kamar mandi ini tampak lebih keren Semoga video ini berikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh